Pol Sek Sunggal Pol Restabes Medan melalui unit reskrim yang berhasil mengungkap komplotan tersangka pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah hukum Pol Restabes Medan. Tidak hanya itu, satu dari tiga pelaku residivis tersebut terpaksa harus dilumpuhkan petugas unit reskrim Pol Sek Sunggal dengan timah panas. Akibat luka tembak di bagian betisnya, residivis bernama Muhammad Usman alias Rios, warga jalan Binjai Deli Serdang yang berperan sebagai otak curanmor langsung dilarikan ke rumah sakit Brimopol Dasu guna mendapatkan perawatan medis. Selain Rios, dua tersangka lainnya yang diringkus adalah Muhammad Rafi Surbakti dan seorang oknum PNS bernama Muhammad Fadli yang berperan sebagai penadah barang motor hasil curian. Dari tangan para tersangka diamankan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi BK2670 AGO, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi BK2880 ACK, dan dua buah kunci L. Kapol Sek Sunggal Kompol Wira Prayatna dengan didampingi kanit reskrim Ibtu Budiman Simanjuntak mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini atas dasar adanya laporan korban Margono. Saat itu korban kehilangan dua unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BK2670 AGO di depan rumahnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Rios, mereka sudah 12 kali melakukan aksi pencurian kendaraan motor roda 2. Kini ketiga pelaku dijebloskan ke dalam penjara setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!